Tentara pendudukan Israel dilaporkan mendorong tiga mayat warga Palestina dari atap gedung bertingkat. Atas aksinya tersebut, Pasukan Pertahanan Israel melakukan penyelidikan. Awalnya aksi tentara Israel membuang mayat dari atap disaksikan oleh seorang jurnalis dari AP News. Kemudian jurnalis tersebut merekam aksi para tentara Israel. Dalam video terlihat tiga tentara menyeret mayat-mayat ke tepi atap sebelum dijatuhkan dari gedung bertingkat. Foto-foto lain juga menunjukkan bulldozer tentara Israel bergerak mendekati bangunan di mana tempat mayat-mayat itu dijatuhkan. Peristiwa itu terjadi selama penyerbuan IDF di tepi barat yang diduduki. Merespon laporan itu IDF mengatakan sedang melakukan penyelidikan. Dalam pernyataannya IDF menyebut insiden serius ini tidak sesuai dengan nilai-nilai tentara IDF dan harapan dari prajurit. Sementara itu kelompok hak asasi manusia menyeroti militer Israel yang jarang mengadili tentara dalam kasus seperti ini.